Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again on my youtube channel Miss Lena Selamat datang kembali di dunia nyata guys Jadi hari ini aku mau bahas mitos seputar bantal kapok Kita ke mitos yang pertama dulu ya Kalian pernah gak sih bangun tidur? Kalian tuh ngerasa gak enak di bagian leher kalian alias salah bantal Pernahkah kalian mengalami yang namanya salah bantal? Jadi area di bagian leher tuh kayak ada yang nyeri, kayak sakit, kayak kaku gitu loh guys Gimana? Coba, kalau aku bilang kayak gitu kayak ebo aku Pasti ebo aku langsung bilang, coba kamu jemur bantalnya gitu ya kan Bantal yang kamu gunakan coba dijemur Kenapa harus dijemur guys? Aku juga gak tau mitosnya Kalau itu nanti dijemur gitu ya kan, terus kita pakai lagi Akan kembali lagi gitu ya kan, dari yang kaku jadi balik lagi gitu ya kan Urat-urat mungkin yang bengkok akan balik lagi Aku gak tau juga sih dari secara medis Secara medis apakah itu terbukti ataupun enggak Aku juga gak tau guys, pokoknya kalau misalnya aku bersalah bantal gitu ya kan Atau aku tidur di satu sisi yang cukup lama gitu ya kan Tanpa mengganti posisi ke yang lain Misalnya aku ngadep ke kanan, terus gitu ya kan Tidurnya aku ngadep ke kiri, terus gitu ya kan Jadi akan menimbulkan rasa sakit setelah bangun tidur guys Pasti langsung disuruh jemur Eh jemur aja tuh, jemur aja, jemur aja Kamu tuh jangan, apa namanya ya, buang-buang waktu gitu ya kan Pake tukang pijit lah, buang urut lah atau gimana pun Langsung aja ke tukang pijit guys Oke, itu ya mitos pertama Terus, kalau jemur bantal, emang iya harus digepuk? Emang iya harus dipukul-pukul guys? Ternyata itu tuh untuk, apa namanya ya, menghilangkan atau mengurangi bakteri-bakteri Atau kuman-kuman yang menempel pada urung bantal kita guys Sebenernya, cara yang paling efektif adalah mencuci Jadi kalian itu jangan malas untuk mencuci bantal kalian Kenapa? Karena nanti pasti akan menimbulkan jamur gitu ya kan Nanti jamur tuh tumbuh guys Kalau kalian sampai ileran gitu ya, imus, segala macem Menempel di urung bantal kalian, pasti bakalan bahaya banget guys Oke, sambil lalu aku akan bacain komentar kalian di Youtube channel aku guys Oke, komentar yang pertama Dari Rohmat Hidayat, 16 jam yang lalu Aduh, apa nih ya? Sakit Oke, bisa pesen gak bun? Dibuatkan saya bantal yang ukuran jumbo To be honest guys, aku tuh pengen jadi pengusaha bantal kaput Doain aja ya guys ya Aku masih nyobain sih, cari afiliate ataupun dropshipper dari Shopee gitu ya kan Atau gak aku bisa produksi sendiri, tapi itu akan memakan biaya dan waktu yang cukup banyak Bisa pesen gak bun? Dibuatkan saya bantalnya yang ukuran jumbo Mohon maaf untuk saat ini Kami belum buka orderan gitu ya kan untuk bantal Insya Allah next time Habis lebaran Oke, terus ada komentar lagi Alia cantik, 20 jam yang lalu Kenapa kok digebuk? Maler lo kek cetak moncaenreng medhura Ini bener, maler lo kek cetak Kek cetak tuh sakit kepala ya guys, jadi harus jemur Itu dia mitos yang saya gambarkan tadi gitu ya kan yang saya jelaskan tadi Terus ada lagi nih, aku pernah posting tentang kakekku stroke tidur diatas kasur kapuk ini Itu ada tuh di rumahnya nenek aku guys Ada yang komentar nih, ramadhan nih A day ago, one day ago, satu hari yang lalu Mbak, buka dong sarung gulingnya Nah ini Nah ini Susah banget guys Untuk membuka sarung dari guling kapuk Apapun gulingnya gitu ya kan Pasti susah banget guys Dan aku Apa namanya ya Takut juga sih Itu kan punya nenek aku guys Terus Next Ada Natania Satu hari yang lalu Kasurnya yang merah gak dijemur sekalian Sudah Sebelum puasa sudah aku jemur Sudah aku juga gebuk-gebuk Sudah aku beresin Pokoknya sebelum puasa aku mau beresin semuanya Karena puasa Aku ingin fokus puasa dan ibadah guys Oke-kei Oke-kei Oke Jadi aku tinggal jemur-jemur Epek-epek itu sudah Gitu ya kan Oke terus Ini nih ya Ada Nur Nga Ziz Dua hari yang lalu Aku perhatikan Bapak Nur Nga Ziz ini Selalu mengikuti saya Thank you so much ya Bapak Nur Nga Ziz ya Katanya ada gak Sobek udah dijahit belum kak Kasurnya Sudah Alhamdulillah sudah Sudah dijahit sama nenek aku guys Untuk kamu Untuk kamur Untuk kasur Kapuk yang biru Sudah dijahit oleh nenek aku guys Oke Terus ini ada lagi nih ya Biarin dikatain alai Bayu Scott Free Oke Dua hari yang lalu Aku sering sih denger Bacain Kok denger sih Lihat komentarnya ini ya Tuh bantal sarung Mas Bayu Scott Free Nanti bakal aku kirimin Oke Buat kenang-kenangan Ngapain buat kenang-kenangan Kan aneh Kan takut Mbak takut Oke Next 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 Oke mana lagi ya Banyak sih ya Oh ini dia Ini dia ya Ada lagi Nanti kalau dibacain Komentarnya Eh apaan Lebay Begini Begini Biarin 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 Oke Mana nih Oke Mana lagi ya Oh ini dia nih Dari Pak Marwoto Ini Pak Marwoto Katanya punya anak Cewek Seumuran aku guys Jadi Biar memotivasi anaknya Gitu ya kan Kok gak dijemur kasur Kapuknya Udah lama juga nih Gak bikin konten Jemur kasurnya Mbak Iya sih Waktu itu aku Karena kepari gitu ya Jadi lama banget Aku skip dulu Untuk bikin video-videonya Karena emang lagi sibuk banget guys Nah Untuk Sekarang ini ya Semenjak aku 2 tahun yang lalu Nge-upload Kapuk Kayaknya masih sedikit Gitu ya kan Yang konten Baris-baris Kapuk Jadi Mereka tuh kayak Apa namanya Nampilin Oh aku punya bantal kapuk Yang warna ini Gulim kapuk yang warnanya ini Kasur kapuk yang warnanya ini Terus sekarang Alhamdulillah Sudah banyak banget Sekarang konten yang Tentang Membahas Kapuk Gitu ya kan Jadi Kapuk tuh sekarang Sudah go international Kayak gitu ya Oke sekarang Udah gitu aja Udah aku balisin ya Komentarnya ya Jadi nanti Kita ketemu kapan-kapan Insyaallah next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you so much Sampai jumpa